Kebesarnya manfaat yang ditimbulkan oleh badan usaha milik negari membuat negari-negari di kabupaten 50 kota saling berpacu untuk mendirikan badan usaha tersebut. Khusus di negari sungai beringin, BUMNAK fokus bergerak di bidang perikanan. Hal tersebut mengacu kepada potensi negari yang memiliki sumber air yang sangat besar. Pengelola BUMNAK berasal dari kalangan masyarakat dan diutamakan generasi muda. Selain memiliki ide-ide kreatif, generasi muda juga dinilai memiliki potensi besar untuk masa yang akan datang. Untuk saat ini kami masih memakai sifatnya suadaya masyarakat sekitar karena PBN negari kami belum cair. Jadi rencana kami di negari sungai beringin, unggulan BUMNAK sekarang ini yaitu di bidang perikanan. Di mana perikanan ini menjadi satu-satunya faktor menarik di negari sungai beringin. Kenapa demikian? Karena di negari sungai beringin merupakan sumber air utama yang mengaliri ke Bupaten 50 kota sampai ke Kota Payakumbu. Jadi di sana kami beranggapan, karena kita sekarang meneriat-neriatkan suasumbada lokal berbasis potensi kearifan potensi lokal, maka dari itu kami salah satu potensi lokal kami yaitu aliran irigasi. Suat ini di Kabupaten 50 kota, negari yang sudah memiliki BUMNAK di antaranya Negari Ampalu di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Negari Kurai di Kecamatan Suliki, Negari Lubu Alay di Kecamatan Kapur Sembilan, Negari Pandam Gadang di Kecamatan Gundong Omeh, Negari Sungai Talang di Kecamatan Gugwa, serta Negari Sungai Kamuyang di Kecamatan Luhak. Dari Kabupaten 50 kota, Aldaferi, Padang TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.